Sebelum pulang ke kampung halamannya di Sragen, Jawa Tengah, Alfiano Davarra Harjo mendatangi makam kedua orang tuanya di pemakaman pasien COVID-19 di kampung Meritik Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. Di sana, Vino bersama kakeknya bernama Yatin dan para keluarganya melakukan ziarah kuburan kedua orang tuanya. Ziarah ini dilakukan bocah berusia 9 tahun itu sebelum dirinya pulang ke kampung halaman orang tuanya di Sragen, Jawa Tengah. Vino melakukan ziarah kubur bersama kakeknya Yatin, yang baru datang dari Sragen, Jawa Tengah untuk menjemputnya kembali ke Sragen. Sebab Vino kini jadi yatim piatu setelah ayahnya Kino Raharjo dan sang ibu Lina Savitri meninggal dunia akibat terpapar virus corona pada 19 dan tanggal 20 Juli lalu. Setibanya di makam ayah dan ibunya, Vino beserta kakeknya langsung berdoa sekaligus berpamitan untuk pulang ke Jawa dan tinggal bersama sang kakek. Kakek Yatin merupakan ayah dari almarhum ibu Vino, sesekali ia memegang dan mengelus batu nisan sensetnya itu. Dia juga terlihat menabur bunga di atas pusaran kuburan anaknya. Saat berziarah, Vino ditemani beberapa keluarga, petugas dari Dinas Sosial Sragen Jawa Tengah dan Dinsos Kutai Barat. Kemudian warga sekitar yang sempat menjaga dan merawat Vino beberapa hari terakhir juga ikut berziarah. Usau menabur bunga, Vino dan keluarganya kemudian berdoa bersama yang dipimpin Yatin, kakek Vino. Ekspresi sedih menghimpit jelas di wajah Vino dan kakek maupun anggota keluarga yang lain. Vino sendiri tampak murung saat berdoa. Tak banyak kalimat yang keluar dari mulut bocah malang itu. Usai mengirim doa untuk orang tuanya, Vino dan keluarga langsung bergegas kembali ke kampung Linggang Purworeja kecamatan Tering untuk melakukan upacara serah terima anak dari Pemkap Kutai Barat melalui Dinas Sosial kepada keluarga dari Sragen. Adapun pihak Pemkap Kubar diwakili oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Baratian Heri Yanto. Sedangkan pihak keluarga diwakili kakek dari alam orang tua Vino yaitu Yatin. Bertindak sebagai saksi antara lain Januri dari Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak Sragen dan Sakti Peksos Kutai Barat Victor Panjaitan. Dalam berita acara serah terima disebutkan bahwa penyerahan itu dilakukan karena kedua orang tuanya telah meninggal dunia disebabkan COVID-19. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!